Intro Oh ya ada lah yang tadi gue bilang Ya ini apa? Looknya kurang pemberantah sama Masih kepurusan, masih dekil eh rambutnya Ya banyak lah kayak gitu Ya pada saat itu gue cerita ke temen-temen dekat Ke manajer kayak gimana caranya supaya gue sustain disini Kalo gak dikasih kesempatan gitu kan Sebetulnya yang dibutuhkan oleh aktor-aktor pendatang baru kayak gue adalah kesempatan gitu Untuk membuktikan apa yang kita punya gitu kan Jadi ya tempatlah patah hati Apalagi kalo castingnya sama temen gitu Terus yang dapet malah temen sendiri gitu Wah itu rasanya ini sebetulnya gue layak gak sih di industri ini Apalagi umur gue juga udah menuju kepala tiga kayak gitu Apakah benar industri ini bisa menerima gue Dan bisa menanggung gue untuk hidup kayak gitu Tapi ya perlahan berasaskan kepercayaan yang gue punya Bisa lah ini pasti ada harapan Tujuan gue baik di industri ini Gue gak mengejar popularitas Terus gue hanya ingin berkarya segala macem Akhirnya ya gue didekatkan oleh orang-orang yang kayak Umay, Prilly Yang merasa mereka juga bukan siapa-siapa Hanya ingin berkarya Karena melakilnya muda Jadi ya udah langsung Contohnya gue kirakan rumah ini Sebetulnya ada banyak yang cowok yang harus tinggi Looknya bule atau yang badannya bagus High maintenance gitu Ada dan gue tidak kecewa Maksudnya ya itu kan kepercayaan mereka Mereka menganggap kalo karakter ini dimainkan oleh Orang-orang yang keturunan bule segala macem akan lebih bagus Jadi ya gak apa-apa juga gitu Gue punya standar gue sendiri Gue punya keyakinan dan punya skill gue sendiri yang Mungkin bukan sama kalian Mungkin sama orang-orang kayak Umay dan yang lain yang bisa melihatnya Berapa tahun Jordi sampai kira bisa di puncak diri Gue mulai dari 2018 Jadi ini tahun keempat Sempet ingin banting setir gak sih? Sempet Sempet putus asa Kira mau Sempet Sempet putus asa Karena Satu orang tua juga Sempet skeptis kan Menganggap ini tuh cuman hobi Teater acting itu cuman hobi Sedangkan gue ini kan Istilahnya tulang punggung di keluarga gitu Udah di kuliahnya sampai satu Terus masa Ijasanya gak dipake Kayak gitu Tapi tetep kekeh tuh Enggak kok ini Membutuh proses segala macem Tapi Ngeliat dari kenyataan juga Ketolong casting Ketolong casting gitu Jadi Putus asa Terus sedih Nangis Itu tuh udah gue lewatin semua gitu Sampai akhirnya Ada di titik ini Ya Bersyukur banget lah maksudnya Dengan kurun waktu yang Singkat 4 tahun gitu Kalau diliat dari temen-temen Angkatan gue yang ada 9 tahun Dari umur belasan mereka mulai Baru mendapatkan kesempatan Temen-temen utama Jadi gue bersyukur banget Ketemu Prilly Umay untuk Memainkan peran sebagai temen-temen utama Yang bikin lo semangat akhirnya Waduh gue terus aja lah Daripada gue banding setir Yang bikin semangat Apa ya Karena gue tau ini mimpi Ini mimpi gue dari kecil gitu Gue pengen Gue pengen jadi aktor Gue pengen menjadi Salah satu aktor yang Berada di jajaran aktor-aktor Indonesia Kayak Reza Hadian Christian Hakim Ya senior-senior Nah gue pengen kayaknya Gue bisa gitu Terus Dan gue juga tau Untuk berada di posisi itu tuh gak mudah Jadi Ya ketolak casting itu Bukan cuma gue yang ketolak Banyak ratusan aktor disana yang Ketolak casting Diremehin Dipandang sebelah mata itu banyak Jadi Itu tadi mungkin ada seleksi alam ya Seberapa cinta kita dengan industri ini Dengan apa yang kita lakukan Jadi Kalo yang ditanya yang bikin semangat Ya mungkin ini adalah mimpi gue Dan ketolak casting dan lain-lain itu Itu bukan Bukan faktor untuk Lo gagal gitu Masih banyak cara menuju ruang Tekad kuat berarti ya Tekad kuat Siapa yang Yang bikin bermimpi jantus siapa? Ini ada Rule model Oh Inspirasi Ini Yang Yang menunjukkan jalannya maksudnya Namanya Awal Kenapa pengen jadi aktor Oh Akhirnya memutuskan Oke Ini kan dari kecil sebetulnya Gue tuh suka banget nonton TV Sinetron Nonton Apa Acara-acara presenter gitu Judulnya tuh masih artis Gue belum tau kalo ada istilah aktor gitu Lulus kuliah Gue itu kru Gue sempet jadi kru Dan Dan melihat proses dari awal Pembuatan film kan Dari awal casting Reading Workshop Sampai shooting tuh gue melihat prosesnya gitu Dan gue ngerasa Kok seru ya Kok Kok gue ngerasa gue bisa juga nih Menikuti proses itu Menjadi orang yang ada di depan kamera Bukan cuma dibalik layar gitu Sampai akhirnya tahun 2018 Gue memutuskan untuk sekolah acting Gue sekolah acting Disana gue ketemu dengan Guru-guru gue Paul Augusta Kiva Iska Kiki Narendra Mereka yang mengenalkan gue Acting tuh kayak gini Good acting tuh kayak gini Step-stepnya tuh kayak gini loh Ya gitu Jadi Ya itu makin membuka Mata gue kalo Industri ini ternyata beneran ada gitu Karena sebelumnya gue gak kenal industri ini Gue terakhir di keluarga Minang yang pebisnis lah gitu Hmm Jadi seni dan acting tuh Apa ya Cuman hobi aja gitu Bukan sebuah Mata pencarian lah Beda circle ya Beda circle banget Jadi gue sendiri nih yang mencari lobangnya Caranya gimana Kayak gitu Terus sekarang gimana respon keluarga setelah niat lu sukses dengan beberapa series Kemudian di film ini Karena kita sempat berdebat kan Nyokap yang paling worry gitu Lo anak cowok satu-satunya Anak pertama Apakah iya gitu Melihat pada saat itu castingan setahun paling gue cuman denget satu film gitu Dengan porsi yang kecil Apa lu bisa nanti Menangin atau keluarga lu udah lintar menikah Dengan pekerjaan lu ini gitu Ya gue bilang bisa Emang butuh proses aja gitu Sampai arah di titik ini ya mereka happy Nah seneng Ikut bangga juga Sampai arah super Sekarang udah di tahap apa nih Satu tahun Berapa film, berapa series Maksudnya tahun ini 2022 nih Maksudnya? Udah ada berapa tawaran film dalam setahun Oh Alhamdulillah sih Maksudnya ini baru sampai Maret Banyak PH PH Film-film yang ngajakin kerja bareng Tapi tetep yang gue lakukan Apa pilih-pilih Gue gak mau mentang-mentang Gue kira kalau rumah 2 juta sekian Dikasih karakter apa Gue tetep minta casting dulu Ayo casting dulu aja Jangan Jangan melihat angka Jadi Gue adalah jaminan Film lo bakal Bakal 2 juta sekian gitu Gak mau Jadi yang gue lakukan Dan manajer gue lakukan sekarang Setiap ada ajakan film Atau series Atau apapun itu Tetep casting dulu Biar lo tau Gue ini Range-nya sejauh mana Jadi Pak Direkturnya bisa Ngedirect gue sejauh apa gitu Bukannya karena Gue udah 2 juta penonton Ayo sini Tinggal pilih Gitu Karena gue juga teman Angka sekian Pasti banyak Ekspektasi orang Diluar sana Untuk kerja bareng gue Yaudah Jordi aja Kemarin 2 juta Gue gak mau kayak gitu Takut Takut mengecewakan Sejauh ini udah ada Berapa tawaran mungkin Untuk series dan film Yang buat ngajak casting? Ada Insya Allah Film Akan ada 3 tahun ini Oke Series udah cukup di Tahir yang kemarin senior Atau ada lagi? Series Yang akan tayang Di bulan ini ada 1 Terus yang akan syuting Bareng Rili lagi Ada 1 lagi Bisa dibilang Apa? Bisa dibilang itu berkah Kukira Kau Rumah? Berkah banget Gue sampai detik ini Sampai saat ini Gak berhenti-berhenti Setiap ada pengharga Kukira Kau Rumah Pasti gue japri Rili dan Umay Kayak sekali lagi Gue berterima kasih Sudah Mengangkat Derajat gue Sebagai Sebagai Tulang punggung Sudah Membawa gue Untuk diperkenalkan Ke industri nya Jadi memang Kukira Kau Rumah ini Sangat Berarti lah di hidup gue